Tiga terdakwa korupsi dana bos Malteng diponis bervariasi Tiga terdakwa kasus tindak pidana korupsi penyalahgunaan dalam pengelolaan dana bos pada Dinas Pendidikan dari Kebudayaan Kabupaten Maluku Tengah tahun anggaran 2020-2022 diponis bervariasi Ketiganya yakni mantan Kadis Pendidikan Malteng Askam Tua Sikal, Octavianus Noya selaku mantan manajer dana bos dan YD Yassin Komisaris PT Ambon Jaya Perdana Ponis tersebut dibacakan Hakim Ketua Haris Tewa didampingi dua hakim anggota lainnya berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon Senin 19 Februari 2024 Untuk terdakwa Askam Tua Sikal diponis lima tahun penjara dan denda 300 juta rupiah, subsidir tiga bulan kurungan Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Askam Tua Sikal dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda 300 juta rupiah Sementara untuk terdakwa Octavianus Noya selaku mantan manajer dana bos dihukum dengan pidana penjara selama empat tahun dan denda 300 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan Terdakwa Munaydi Yassin Komisaris PT Ambon Jaya Perdana dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda 300 juta rupiah subsidir tiga bulan kurungan Majelis Hakim juga menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 2 Ayat 1 Junto Pasal 18 Ayat 1, 2, 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP Selain pidana penjara, para terdakwa juga divanis membayar utang pengganti dari kerugian keuangan Dengan rincian terdakwa askam tosikal untuk membayar uang pengganti Bila tak diganti, maka harta benda akan disita Bila belum mencukupi, maka ditambah pidana penjara selama satu tahun Selanjutnya, untuk terdakwa Octavianus Noya juga dihukum dengan pidana uang pengganti sebesar Rp371.000.000 sekian Dengan ketentuan yang sama subsidir satu tahun kurungan Sementara terdakwa Munaidi Yassin juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp1.565.000.000 Dengan ketentuan yang sama subsidir satu tahun Usai mendengar ponis hakim, baik CPU mau Melakukan puasa hukumnya menyatakan pikir-pikir Diketahui ponis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan CPU Yunita Sahetapi yang menuntut askam tosikal dengan pidana penjara selama delapan tahun Sementara Octavianus Noya dan Munaidi Yassin dituntut tujuh tahun dan enam bulan penjara Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih kerana Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!